Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube dimanapun berada apa kabar harapan saya dan doa saya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun panjang umur dan murah rezeki ya baiklah di video kali ini Android channel akan berbagi seputaran mobil ya dimana mobil yang saya bawa sekarang ini adalah KN atau Kia ya Kia berganti nama KN nah dimana kapasitas mobil ini adalah 3 selinder ya dan ini penampakan dalamnya ya fitur-fitur dalamnya seperti ini ya mobilnya tidak terlalu besar kapasitasnya ya sangat kecil ya sesuai dengan kapasitas mobil-mobil yang 3 selinder lainnya nah ini dia dari dalamnya ini mempunyai fitur layar monitor touchscreen terus instrumen datar ya instrumennya datar setirnya ini sudah dilapisi dengan kulit hitam ya warna hitam ini fitur untuk power window ini untuk buka pintu ya dan kisih-kisih AC ini kayak kayak sarung keris ya tuh sama situ juga ini bisa dimasukin keris ini sarung ya kisih-kisih AC nya dan untuk transmission ini otomatik ya tuh T R N D ya dan mempunyai eh lock juga ini ya eh mempunyai lock gear ya ini untuk mode turun ini untuk operator sini ya dan ini mempunyai charger dan AC nya ada disini ya tuh oke guys ya nah ini guys ini tampak depannya ini ya ini ini untuk keamanan depannya ini enggak ada sensor guys depan ya enggak ada sensor hanya kisih-kisih eh radiator sama radiator mukai gitu ya sportek 2023 FUD nah di belakang ini ada sensor ya satu dua tiga empat empat sensor dan menengkapi kamera ya tuh oke samping kanan dan belakangnya nah tadi untuk dalamnya ini memang sangat apa namanya sangat nyaman kita kendarai ini guys ya apa namanya kia kia kn ortek ya nah jadi setelah kita apa namanya gas pintu akan ngelok sendiri ya tuh dan ini untuk safety dalamnya ini dia bunyi karena saya tidak pakai safety belt ya tuh nyala dia makanya dia bunyi nah seperti itu dan untuk apa namanya oh dan untuk ini penumpang juga ya sopir juga bawanya nyaman ya otomatis penumpangnya juga dia bisa dibilang 99% nyaman guys ya nah ini ini adalah kn sportek ya tahun 2023 tuh guys penampatan fitur dalamnya ya Masya Allah tebal-tebal ya AC nya juga wow dingin sekali guys jadi ini untuk sensornya ini sensor belakang ini kalau kita mundur ini eh eh kamera guys ya ada kameranya di sini kita lihat bisa dilihat bisa dilihat di monitornya layar monitornya dan layar monitornya juga dilengkapi dengan kompas ya tuh kompasnya nah itu dia kalau lari tuh kita coba kecer dia ya oh bukan bukan guys sorry itu Toyota guys ya nah sekarang saya mau muat di trailer itu nah sekarang saya mau muat di trailer ya tapi sedikit saya pengen kasih tau pemirsa saya belum Made in mana sih Made in Slovakia ya Made in Slovakia ini tidak pakai otomatik ya masih pakai manual untuk apa namanya untuk untuk joknya ya dan ini untuk supir juga ini untuk penumpang ya untuk penumpang juga sangat luas guys ya sangat luas dan dilengkapi dengan power window belakang pintu salon ya tentunya certibel juga ya sama lampu baca ya lampu baca dan pegangan tangan ya tiga di belakang ya guys terus berarti muatannya ini ada berapa ya lima ya bagasi ini juga untuk keren guys sangat luas bagasinya selamat ya disini isinya perlengkapan ban ada tiga juga ini ya daun krak kunci-kunci ya ini nah di perlengkapan kuncinya yang ikutnya ada lampu juga ah ternyata disini juga ada charger tuh charger-nya tuh ya nah lampu atretnya ada disini nih guys ya lampu atretnya eh tuh disini gak ada nih LED ya udah kristal ya bangnya ini ban size 2.15 ya size ban 2.15 kelas ini juga keren ini ya kacapnya di paduan warna hitam ya ini guys ya sama warna putih ya tuh sama disini juga ada salon ada power windows sama gagang pintu sama seti bell ya di pump ya dilengkapi dengan pemadam kebakaran ya sama ini 4 pergas dan bagainya ya kisi-kisi AC-nya ya nah pokoknya udah kecewa lah langsung dengan mobil Kia ini ya ini guys ya ketika kita parkir ya ketika kita parkir pastikan eh apa namanya ini transmisinya itu di P ya ya pastikan di P dan lihat ke instrumennya juga P tuh ya nah ini belum aktif rintangannya ya ya ini belum aktif rintangannya dan ini untuk lampu guys ini ini untuk lampu ya tinggal diputer lampunya akan nyala tuh kelihatan disitu guys tuh inilah di instrumennya ya kita mau matiin dulu sekarang ya tuh op nah ini setengah ya ini hidup atas ya oke dan ini untuk mengatur runnonya guys ini larinya guys ya ini bukan bukan untuk untuk dimnya ini ya untuk dimnya apa apa oh ini dimnya ini ya ke atas dia ya nah ini untuk oh ya ini untuk lampu juga ini ya ini untuk lampu dan ini untuk menyetel ini apa namanya lari ya guys ini untuk menyetel lari jadi kita tidak perlu tinjak gas ya ini sudah sudahpun kita setel disini jadi dia akan lari sendiri ya misalnya kita setel 80 dia akan lari 80 mentok sudah kalau kita setel 100 dia akan mentok lari 100 ya jadi karena disini tuh pakai kamera guys ya jadi harus kita setel dia misalkan 140 ya 140 jadi sesuai dengan loha yang ada atau apa namanya kilometer yang boleh kita ini se yang boleh kita lari gitu misalkan 120 kita akan setel 120 dia akan lari 120 karena disini sistem tilang ya karena ada kamera ya oke ini untuk rintangannya guys ya kalau kita aktifin rintangannya karena ini belum aktif ya ini belum aktif rintangannya sekarang kita tinggal tarik tuh dia otomatis ada di instrumennya langsung ya kalau kita mau lepas tekan ya tekan sambil injak rim ya tuh kalau enggak di injak rimnya enggak mau dia ya oke guys ini juga ini untuk telepon ini untuk sama ya ini ini adalah fitur untuk mengatur disini ya disini dia ini hornnya ya oke kita matiin dulu oke jadi jangan lupa guys ya setiap parkir harus posisi di P ini untuk mesinnya ya guys ini untuk mesinnya jadi mesinnya itu tidak timbul ke atas ya tapi ke bawah dia ini 4 silinder ya 4 silinder nah disini disini ini minyak ini anehnya ini guys ya radiator radiator minyak rim oke disini fiusnya ya ini untuk selang anginnya ini ini blendernya kipasnya ini AC-nya ini untuk air wiver ya ya asal keren ya yang tadi kita lagi mana ya nah guys kita lagi oke ini sudah bisa hidup ya insyaallah ya insyaallah ya ini sekarang sekarang ini sudah bisa hidup kita lepas ini ya itu kita mau bawa kita mau bawa dia ini ya kita mati ini udah jangitnya guys ini masih pakai manual ya sama ini juga untuk usia ini pakai manual ya hasilnya pakai manual ya terputup dan ini juga kita nah kita tutup mesinnya ya sekarang kita mau bawa dia guys kita mau bawa dia nah ini untuk nggak ada ya ini untuk spionnya guys ya buka sendiri ya oke apa ini apa ini oke berarti itu tadi ada tanda ini guys ya ada tanda ini merah dia tuh merah tadi di atasnya ini merah ini apa namanya bagasinya tuh ya merah berarti bagasinya terbuka guys tidak ada di monitornya ini kan juga ya nah 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 ini nah ini kita tekan sekarang oke pemirsa youtube gimana pemberada semoga sehat selalu panjang umur buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya jangan lupa di like, komen dan di subscribe tentunya ya supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi informasi seputaran mobil ya di Arab Saudi ini mobil di Arab Saudi setir kiri ya oke, terima kasih jazakumullahu hayrom kathir wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sejimゆ selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!